bisa dilihat ini lalat buah semua ini tuh ini baru satu hari begini ada yang masih hidup kayaknya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman teman di channel ini ya disini saya mau sekedar berbagi ya teman teman jadi asal muasalnya tutorial ini ketika tanaman saya yang ada di kebun itu terserang lalat buah sehingga ini dia hasilnya ya mengalami busuk buah yang ini busuk disebabkan bukan karena jamur melainkan ada semacam larva lalat buah di dalamnya atau lebih tepatnya itu seperti ulat ya teman teman jadi ulat tersebut adalah larva atau anakan dari lalat buah tersebut ya ciri cirinya yang sudah terserang itu seperti ini ya teman teman disini terdapat lubang ini lubang bekas sengatan nanti lama kelamaan akan menjadi seperti ini dan rontok ini juga ada ini lubangnya kalau yang ini ini ada juga teman teman nampak kelihatan jelas ya warna titik hitam itu berlubang kalau saya lihat dengan mata disini ya sebenarnya bahan-bahan yang digunakan itu tidak terlalu banyak ya teman teman ya pada dasarnya lalat buah itu menyukai warna-warna seperti buah ya seperti warna kuning ya teman teman ya disini saya sudah siapkan ini cat semprot dan lem tikus ya lem tikus dan botol teman teman ini sebenarnya sudah banyak tutorialnya tapi disini saya mencoba membagikan kepada anda dan menunjukkan hasilnya ya teman teman jadi bukan hanya membuat dan selesai gitu tapi akan saya praktekkan juga di lapangan seperti apa namun disini akan saya tambahkan lagi namanya petrogenol petrogenol ini efektif sekali ya kalau apa namanya itu ya lalat buah itu sudah menyebar diantara pepohonan tanaman kita dengan aroma yang dikeluarkan oleh petrogenol ini lalat buah akan keluar dari persembunyiannya yang ada di pohon cabai kita dan mendatangi jebakan kita kalau hanya mengandalkan botol yang dicat kuning lalat buah itu akan datang ketika dia hanya melihat ya kalau ini walaupun dia tidak melihat dia akan menyamperin atau mendatangi jebakan yang kita buat oke langsung saja ya teman teman ya supaya tidak terlalu panjang ini saya singkirkan dulu cabainya sudah tahu ya kawan-kawan ini terserang lalat buah oh iya disini ada lagi ya kawan-kawan yang saya gunakan karena ini nantinya akan saya letakkan di luar artinya terkena panas dan hujan saya berikan penutup ini ya kawan-kawan ya ini sebenarnya bekas mica kue ya mungkin anda bisa gunakan bahan lain yang jelas nanti botol ada di dalamnya seperti lampu kayak kawan-kawan ya seperti ini mungkin saya lihatkan dulu nah seperti ini nanti dia di dalamnya seperti ini teman teman ya sehingga kalau kena hujan dia tidak apa-apa kalau terkena panas juga tidak apa-apa ya karena lemnya ini akan mudah rusak ya kalau terkena hujan kalau terkena panas dia tidak apa-apa oke langsung saja daripada memperpanjang kita buat dulu langkah pertama kita siapkan dulu ya botolnya kawan-kawan disini saya gunakan air mineral bekas air mineral dengan kapasitas 600 cc oke saya sebutkan dulu harga-harganya ya teman-teman ya untuk botol saya dapatkan gratis mica ini saya dapatkan gratis juga petrogenol ini 8.000 rasanya 7.000 atau 8.000 ini 2 ini saya tidak tahu harga persisnya berapa ya tadi yang jelas saya belanja ini untuk 2 bahan ini lem tikus dan cat semprot milok ini harganya tadi 45.000 saya tidak tahu ini harganya berapa ya mungkin ini 25 atau ini sisanya yang jelas 2 ini tadi 45.000 ya untuk itu kita mulai dulu kita buat lubang disini ya kawan-kawan sebenarnya kalau hanya dicat kuning dan diberi lem itu tidak usah dibuat lubang disini saya akan benamkan ini juga di dalamnya sehingga mengeluarkan aroma yang bisa menarik lalat buah tersebut nah agar aroma itu bisa keluar saya buat lubang-lubang disini ya kawan-kawan ya oke langsung saja kita buat lubang dulu oke lubangnya di mana ya hmm disini saja bisa gunakan paku ya atau besi yang dipanaskan kawan-kawan seperti ini contoh agak susah kalau menggunakan paku lebih baik besi yang dipanaskan buatlah lubang kira-kira secukupnya ya bisa mungkin 10-20 lubang untuk itu saya lubangi dulu teman-teman ya untuk mempersingkat waktu cukup ya teman-teman ini sudah ada lubang disini disini ada 4 disini ada 4 disini ada 4 kelilingnya ini sudah cukup untuk mengeluarkan aroma dari petrogenol yang kita tanam di dalamnya dan tentunya kita beri kapas dulu ya kawan-kawan nanti kapas kita masukkan di dalamnya oke selanjutnya kita semprot dulu dengan cat berwarna kuning ini saya gunakan ini ya oke kita ke lokasi penyemprotan dulu ya teman-teman semprot secara merata ya teman-teman ya tidak harus rata sekali sih yang penting berwarna kuning saja disini juga di atas mungkin tidak usah di sisi-sisi-sininya saja ya kawan-kawan bis helping kita masukkan jokul você wanita dan dan ke sel Oke cukup ya Sebaiknya setelah ini dicuci ya teman-teman Agar aroma dari minyak yang ada di cat ini hilang ya Oke saya biarkan dulu sampai kering dan saya cuci Kemudian kita lanjutkan videonya Lanjut lagi ya teman-teman Ini sudah saya cuci dan aroma catnya itu sudah hilang Disini saya membuat sekitar 2 botol ya Cukuplah untuk menghandle luas lahan 100 meter persegi Nanti kita letakkan di pojokan ya kawan-kawan Di pojok dari lahan kita Selanjutnya disini akan saya pasang penutupnya ya teman-teman Sehingga nanti dia itu tidak terkena hujan Sehingga lemnya itu awet Dan ya pokoknya awet lah ya Agar terhindar dari cuaca buruk Seperti ini nanti kita lem saja dulu disini ya teman-teman ya Selanjutnya botol ini kita lem ya teman-teman disini Sehingga ini apa namanya Mika ini bisa menjadi penutupnya Kalau Mika semacam ini biasanya itu di toko plastik ya teman-teman Ini biasanya untuk penutup kuetar ya Kalau tidak salah itu Saya lem saja dulu disini Menggunakan lem bakar ya Ini ya teman-teman Ini ya Nanti dia akan kita tancapkan di kayu Dan warna kuning ini akan menggoda lalat buah Untuk menghampiri botol kita yang sudah kita beri lem Oke selanjutnya kita pasang dulu petrogenolnya ya Saya rasa sudah cukup kuat sekali Kita siapkan kapasnya ya teman-teman Jadi kapas yang sudah diberi petrogenol ini bisa bertahan sekitar 2 minggu ya kawan-kawan Jadi sangat hemat sekali Kita gunakan bantuan kawat Untuk menarik si kapas ini masuk ke dalam sini ya Seperti ini ya teman-teman ya Ini saya sudah masuk kawatnya Mungkin yang saya tarik Oke saya potong saja disini Selanjutnya kita ikatkan kapas ya teman-teman ya Ini bisa bertahan sekitar 2 minggu Selanjutnya kita tetesi dengan petrogenol ini Seperti ini ya teman-teman bisa dilihat Oke selanjutnya tinggal kita tarik saja ke dalam Itu ya kawan-kawannya ada di dalam dia Ya hanya seperti ini teman-teman Sederhana simpel Selanjutnya kita berikan dia lem tikus dan kita coba kita bawa ke lahan ya Dan kita uji apakah metode ini bekerja Tapi setahu saya ini sangat bekerja sekali Yang ini juga bisa dibuat seperti ini ya teman-teman Atau tanpa penutup juga bisa langsung berikan lem tikus Hanya saja kendalanya apabila terkena hujan Kalau terkena panas dia lebih bagus ya Lebih tetap encer Kita balurkan secara merata ya kawan-kawan Bisa juga menggunakan minyak lapa ya kawan-kawannya Tapi kalau lem ini lebih ampuh Ya sudah cukup Tinggal diratakan dan kita coba untuk dipasang di lahan Sudah di kebun ya teman-teman Ini kondisi tanaman saya dan Seperti ini jebakannya Kita letakkan ya di atas kayu Di sini saya gunakan kayu sekitar 2 meter Seperti ini saja kita masukkan Nah Ya reaksinya itu akan terlihat beberapa jam kemudian ya teman-teman Jadi lalat buah itu akan menempel di botol kuning yang sudah kita pasang lem ini ya Nah dari sini nantinya akan Mengurangi atau setidaknya Mengendalikan dari populasi lalat buah yang ada di lahan cabai kita Agar cabai kita itu tidak terserang oleh lalat buah tersebut Dan menyebabkan busuk buah yang Di dalamnya itu sebenarnya ada telur atau larva dari lalat buah itu Oke kita lihat lagi beberapa jam kemudian ya teman-teman Nah ini dia buktinya teman-teman Banyak sekali yang nyangkut di sini Bisa dilihat ini lalat buah semua ini Tuh ini baru satu hari begini Ada yang masih hidup kayaknya Nah itu masih gerak-gerak ya kawan-kawan yang menandakan dia masih hidup Ya oke ya seperti ini saja ya teman-teman Ulasannya semoga bisa membantu untuk masalah teman-teman yang mengalami Apa namanya ya yang diserang lalat buah Ciri-cirinya itu biasanya dia berulat dalamnya terus Ada lubangnya bekas disengat Lubangnya kecil mungkin sebesar jarum Terus tidak lama dia membusuk dan berulat Mungkin sampai disini dulu ya ulasannya teman-temannya Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan bagi saya juga Oke sekian akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!